Membuktikan 12 Minecraft Hektik Tok terbaru dan viral di 1.19 Part 3. Oke, jadi kita summon 2 Lay dan kita kasih Wit, guys. Nice, oke. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ya apakah dia akan mengambilkan Wit untuk kita. Kita pencet-pencet notblocknya. Oke, kita pencet-pencet dulu. Kita sabar menunggu. Nah, dia tadi ngelempar, guys. Kita lihat kalau kita diemin nggak mukul notblocknya. Apakah mereka akan ngambil, guys? Akan menaruh di dekat notblock. Kok dia malah ngasih ke kita, guys? Nggak bisa jadi autofarm, dong, kalau dia masih ngasih ke kita, guys. Oh, tuh. Bisa, guys. Berarti notblocknya itu harus sering-sering dibunyiin. Kita harus ngarahin redstone, ya. Ngarahin redstone ke sini, guys. Nah, iya. Berhasil, guys. Tuh. Mereka naruh-naruh di situ, ya. Jadi ini bisa jadi AFK farm, guys. Tuh, kan. Mereka naruh, guys, di sini. Tuh. Tuh, mantep, guys. Ini kayak gini, ya. Posisinya, cuy. Nah, kalian bikin yang redstone kayak ginian, guys. Tuh. Kalau kalian pengen lebih lama, itu kalian dibuat satu kayak gini, guys. Dipencet, ya. Dipencet satu kali. Dipencet satu tik, guys. Halo, guys. Ada yang masih bingung nggak untuk masalah top-up game yang cepat dan terpercaya? Aku ada solusinya, nih, guys. Yaitu kalian bisa gunakan platform itemku untuk top-up game kalian. Karena itemku selalu memberikan kejutan yang istimewa untuk kalian semua. Seperti kupon promo, transaksi yang sangat cepat, dan selalu memberikan harga yang sangat murah. Saat ini itemku sedang mengadakan promo diskon hingga 25% untuk pembelian game dengan semua metode pembayaran. Jika kalian ingin menggunakan kupon promo tersebut, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Di itemku bukan cuma untuk top-up game, tapi juga bisa untuk pembelian voucher pulsa, jual-beli item, dan gold. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download itemku sekarang juga. Dan jangan lupa gunakan promo agar kalian bisa top-up dengan harga murah. Kasih bintang 5 dan komentar positif, ya. Saatnya bikin yang basi, jadi sabi. Mainkan dengan itemku. Oke, guys. Jadi katanya di Minecraft 1.19, kita itu bisa nyambungin kapal biasa dengan kapal chest, guys, ya. Jadi kita coba aja dulu. Gak bisa, guys. Nih, kita coba sekali lagi, guys. Gak bisa, guys. Gak bisa. Aku udah mencet kontrol sama tali barengan juga gak bisa, ya. Gak bisa, guys. Gak bisa. Boong, guys. Boong, guys. Boong, guys, ya. Boong, guys. Minecraft-tiktok-nya, cuy. Oke, guys. Jadi katanya kalau kita punya efek hero of the village, villager-villager itu bakal ngasih hadiah ke kita. Yang bener. Tapi hadiah yang diberikan itu tergantung profesinya masing-masing, ya, guys, ya. Jadi let's go langsung aja. Kita tulis efeknya. Oke, sudah ada efeknya, dan kita lihat apakah dia akan memberikan yang sesuai sama pekerjaan mereka. Nah. Iya, guys. Nah. Tadi kita dikasih raw coat sama fisherman. Kita dikasih clay sama sapheart. Dikasih wool juga, guys. Dan kita dikasih stone axe sama blacksmith. Toolsmith namanya, oke. Ini mason kita dikasih clay, ya? Iya. Oh. Kita clay itu dari si ini, guys. Oke, bener, ya, guys, ya. Jadi, para villager itu memberikan hadiah ke kita itu sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing, guys. The next is the luck potion and its variants, which was added years ago and gives you better fishing odds, despite never being added to survival. Oke, guys. Jadi, ini adalah video lama Can-Man. Jadi, katanya kalau kita punya efek luck of potion, kita bisa mendapatkan banyak hadiah yang menarik dari memancing, guys. Let's go. Apakah ngefek, ya? Oke, guys. Jadi, untuk 1.19, kita tuh ada ketentuannya untuk memancing. Kalau kalian pengen mendapatkan looting-looting bagus, itu tuh kedalaman lautnya itu harus 5 blok, guys. Jadi, kalau kalian mancing di sini nggak bisa, ya. Kalian nggak bisa mendapatkan book of enchantments apapun. Jadi, kalau pengen dapet yang mantep-mantep, kalian harus mancing ke arah sana, guys. Ini aku belum pakai luck of potion, ya. Oke, dapet tripwire hope. Mantap. Oke, guys. Jadi, setelah 5 kali memancing, aku dapet 2 rau salmon, 2 rau kot, dan 1 tripwire hope. Oke, sekarang aku bakal pakai luck of potion, ya. Wuuuuh. Unbreaking 3, lur 2, cuy. Kita mancing pakai fishing rod, dapet fishing rod. Wuuuuh. Nautilus sell, cuy. Nemtek, boys. Nautilus sell lagi, boys. Wuuuuh. Bow, sekarang. Power 4. Unbreaking 3. Punch 2, boy. Bener, ya. Luck potion emang bener-bener ngefek, cuy. Oke, guys. Sekarang adalah katanya Fox itu bisa mendrop emerald. Bukan mendrop sih. Maksudnya pas dia spawn itu, bakal ngegigit emerald, ya, guys, ya. Dan, ya, kalau kita nge-spawn satu-satu itu males. Jadi, kita akan melakukan aksi yang sangat-sangat memukau, guys. Suaranya udah kayak kuntilanak ketawa, ya. Oke, oke. Udah cukup, udah cukup, udah cukup, kayaknya. Udah cukup. Damai sekali. Kita lihat apakah ada emerald. 3, 2, 1. Ada, guys. Satu emerald, ya. Wow. Ada satu emerald, cuy. Mantep, ya. Ternyata beneran, guys. Bisa nge-spawn emerald, tapi changenya itu cuma satu persen, cuy. Oke. Oke, guys. Kalau kalian sudah berhasil menemukan fosil yang kayak gini di nether, katanya itu di arah utaranya, itu kalian bakal menemukan yang namanya netherite. Jadi, ini cara menentukannya. Kalian lihat positif X. Ini di pojok kiri ada tulisan positif X. Nah, ini berarti paling pojoknya. Dan kalian ngadep ke arah negatif Z. Katanya kita bikin 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Abis itu kita mainin ke bawah, guys. Gak ada, guys. Udah sampe bedrock, gak ada, ya. Sampe bedrock, gak ada, guys. Udah sampe bedrock, gak ada. Gak ada, guys. Gak ada, guys. Oke, guys. Kalau kalian merasa ragu tujuan lemparan enderpearl kalian, kalian itu bisa mencobanya dengan snowball, guys. Misal kayak gini. Kalian pengen pergi kemana, guys? Misal pengen pergi ke sana, guys. Kesana, ya. Dan kalian mencoba lempar, guys. Nah, sampe ya di situ. Dan ya, kita lempar juga. Tara! Berhasil, guys. Mantap, ya. Jadi, kalian tuh gak perlu takut-takut nyemplung ke lava segala macem. Kalau di nether. Kalian tinggal menggunakan snowball aja sebagai, apa namanya, sebagai tumbalnya, ya. Oke, kita coba sekali lagi. Sekarang tujuan kita adalah ke atas nether fortress, guys. Kalau tadi kan masih gampang. Karena tujuannya ke bawah, ya. Kalau sekarang lebih susah. Karena tujuannya ke atas, guys. Jadi, let's go. Ini saatnya. Tuh, kan? Berhasil, guys. Ya, tadi aku sempat kepencet dua kali sih refleksnya. Tapi, tadi juga tetep aja. Tidak bakal sampai mati, guys, ya. Berhasil, guys. Gila, keren banget sih. Hack TikTok kali ini, cuy. Oke, guys. Jadi, sekarang aku pengen nunjukin ke kalian. Gimana caranya bikin pintu utama rahasia. Pertama, kita buat sticky piston. Terus, abis itu, kita buat yang arah ke sini juga. Mantap. Nah, setelah udah jadi kayak gini. Kalian tinggal meng-covernya dengan ini, guys. Depannya kita buat agak moncong kayak gini, guys. Nah, ini tinggal di-cover kayak gini. Ini pintu utama rahasia paling mudah sih, ya, menurutku. Dan sekarang redstone-nya, guys. Redstone-nya ini terbilang gampang, ya. Kalian tinggal bikin kayak gini. Dua kali, klik. Dua kali, klik. Udah deh. Jadi, guys. Gini gampang banget, ya. Set. Nah, kita tinggal kasih off button. Udah. Kalau kalian pengen cepat, ya kalian tinggal dibikin aja satu, ya. Satu. Satu. Oke, guys. Jadi, karena yang tadi nggak bisa, aku menemukan cara alternatif lain, ya, guys, ya. Jadi, yang pertama kita buat dulu layer TNT. Dan setelah itu kita bikin observer. Ngarahin ke atas, nih, merah. Eh, ngarahin ke bawah, maksudnya. Dan, ya. Kalian bikin layer TNT. Satu layer. Nah, ini tandanya ke bawah, nih. Arah panenya ke bawah. Setelah itu, kalian bikin TNT. Kosongin dua blok, ya, guys. Dan setelah itu, kalian tutup, guys. Nah, kalau udah kayak gini, kalian taruh white bat, taruh ox slap. Nah, pas ininya, pas disininya, kalian taruh redstone, guys. Oke. Udah. Nanti pas kalian tidur, dia tuh bakal melebum. Nah, bakal melebum, guys. Bakal melebum, ya. Ini kayak bentuk hati nggak sih? Oke, guys. Sekali ini, aku pengen ngebuat TNT Cannon yang mudah banget. Dan ini bisa kalian gunain buat ngelawan atau buat perang sama temen-temen kalian. Pertama, kalian isi dulu dispenser ngadep ke atas yang berisi TNT. Dan setelah itu, kalian disini taruh sticky piston. Nah, setelah itu, yang disininya taruh redstone repeater. Dibuat tiga tick, ya, guys. Ini taruh slime, taruh redstone repeater sini, dua tick. Dan disini taruh stone, satu. Boleh bebas, sih, block up aja. Terus kalian taruh slime. Dan disini kalian buat redstone dust, empat, ya. Satu, dua, tiga, empat. Dan yang kelima, kalian buat satu. Bikin kayak gini, guys. Nah, oke. Kalian buat melingkar kayak gini. Kalau udah, kalian pencet dua kali, guys. Satu, dua. Oke, satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oke, dua tick semua. Dan kalau sudah, kalian tinggal nyalain aja. Nah, udah nanti jadi bakal kayak gini, guys. Nah, nanti jadi hasilnya bakal kayak gini. Ini karena ada air, jadi nggak terlalu dalem. Tapi ini bisa buat mining, ya, guys, ya. Tapi aku lebih suka, sih, buat tempur, ya, sama temen, guys. Sama temen-temen kalian tempur, saling bikin kayak ginian. Kayaknya seru, sih. Oke, guys. Jadi, katanya di 1.19 itu ada bug. Dimana kita bisa menggunakan sears dan carrot. Biar jadi auto-farming carrot, guys. Jadi, let's go langsung aja. Kita coba. Oke. Kita taruh lever. Tiga, dua, satu. Mana, guys? Coba kita bikin redstone, deh, ya. Nggak bisa, ya, guys, ya. Tuh, nggak bisa, guys. Kayak suara kentut-kentut aja, dia. Nggak bisa, guys. Fact, ya. Fact. Oke, guys. Jadi, kali ini aku pengen buat yang basket, ya. Gampang banget. Kalian tinggal buat aja 6 iron bars ke atas. Nggak usah dinaikin, dong. Sapi, dong. Setelah sudah jadi, kalian buat ininya. Dua blok. Pake blok apa aja, boleh. Tapi aku saranin sih yang putih-putih, ya, guys, ya. Dan, ya. Kalian bawahnya ini kasih slab. Kalau udah jadi kayak gini, kalian taruh cobweb di tengah sini. Taruh asasiat trapdoor. Dan sudah jadi, deh, guys. Ya, pokoknya, ya, bisa lah, ya. Pokoknya intinya bisa lah, ya. Oke, guys. Jadi, itulah dia Minecraft Hack TikTok 1.19 di video kali ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like-nya. Jadi, udah. Itu aja. Dan thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.